Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasia Putri Iranti Di video kali ini saya akan membuat Bakery Kroisan Ubi Ungu Bagaimana caranya? Yuk kita simak! Nah sebelum kita memulai memasak, alangkah baiknya kita menggunakan APD terlebih dahulu Atau biasa disebut dengan alat pelindung diri Dan jangan lupa untuk mencuci tangan dahulu ya Karena dengan mencuci tangan, tan kita menjadi bersih dan higienis Inilah bahan-bahan yang harus kita persiapkan Pertama-tama siapkan bahan adonan yang tidak diberikan pewarna Kedua, siapkan bahan adonan untuk diberikan pewarna ubi ungu Nah sekarang kita masuk ke dalam proses pemasakan Selamat menyaksikan! Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu potong ubi ungu menjadi kecil Dan masukkan ke dalam blender Dan dihaluskan Kemudian setelah ubi ungu sudah dihaluskan Lalu ubi ungu disaring Dan diambil sarinya Selanjutnya siapkan plastik Nah disini bebas ya, boleh menggunakan plastik wrap Ataupun plastik kilauan yang dipotong Kemudian letakkan korsvet di atas plastik Lalu tutup korsvet dengan plastik Kemudian korsvet tersebut di roll hingga rata dan menipis Lalu simpan korsvet di dalam freezer dan tunggu beberapa saat Nah selanjutnya kita membuat adonan yang tidak diberikan pewarna Pertama-tama masukkan tepung terigu protein tinggi Disini saya menggunakan tepung cakra dan sebanyak 250 gram Lalu masukkan susu bubuk sebanyak 25 gram Masukkan gula pasir sebanyak 50 gram Yes atau vermipan sebanyak 5 gram Margarin sebanyak 50 gram Satu butir telur kuning Dan air es atau air dingin sebanyak 100 gram Kemudian aduk semua adonan hingga merata dan ulenin hingga kalis Setelah adonan sudah mulai mengkalis Kemudian tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh Lalu aduk semua adonan hingga tidak terdapat lagi butiran garam Dan aduk hingga kalis Selanjutnya adonan yang sudah kalis Lalu dibulatkan dan disimpan untuk beberapa saat dengan ditutupi kain lembab Sambil menunggu adonan selama kurang lebih 1 jam Selanjutnya membuat adonan dengan tambahan pewarna ubi ungu Pertama-tama masukkan tepung terigu sebanyak 125 gram Lalu masukkan gula sebanyak 25 gram Susu bubuk sebanyak 25 gram Vermipan atau yes sebanyak 2,5 gram Lalu masukkan telur kuning sebanyak 1 butir Dan margarin sebanyak 25 gram Terakhir masukkan sari ubi ungu sebanyak 50 gram Secara perlahan-lahan Masukkan sari ubi ungu secara perlahan-lahan Dan aduk adonan hingga semuanya menjadi merata Kemudian uleni semua adonan hingga menjadi kalis Setelah sudah mulai sedikit mengkalis Tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh Lalu aduk hingga garam sudah tidak ada lagi Dan sampai kalis Selanjutnya adonan yang sudah kalis Lalu dibulatkan dan disimpan untuk beberapa saat Dengan ditutupi kain lembab Inilah adonan yang tidak diberikan pewarna Yang sudah mengembang selama kurang lebih 1 jam Lalu adonan yang sudah mengembang Pindahkan ke dalam meja yang sudah dibersihkan Sebelum dipindahkan Alangkah baiknya diberikan alas seperti tepung maizena Agar adonan tidak lengket ke dalam meja Setelah itu adonan di roll Hingga menipis dengan ketebalan Sekurang lebih 8 mm Lalu keluarkan korsvet dari kulkas Pindahkan korsvet ke dalam adonan Lalu korsvet ditutup dengan adonan Dengan cara di rolling Hingga berbentuk menjadi kotak Setelah adonan sudah berbentuk kotak Lalu dilipat seperti baju Selanjutnya tutup adonan dengan menggunakan Plastik wrap ataupun dengan kertas kue Simpan adonan di dalam kulkas Selama kurang lebih 1 jam Kemudian untuk adonan yang diberikan pewarna ubi ungu Yang sudah mengembang Pindahkan ke atas meja yang sudah diberikan alas tepung maizena Setelah itu adonan di roll Hingga menipis dengan ketebalan Sekurang lebih 8 mm Dan adonan dilipat kembali menjadi kecil Selanjutnya tutup adonan dengan menggunakan Plastik wrap ataupun dengan kertas kue Lalu simpan adonan di dalam kulkas Dan keluarkan adonan yang sebelumnya sudah diletakkan di dalam kulkas Kemudian adonan yang sudah dikeluarkan dari kulkas Lalu dilepas plastik wrapnya Pindahkan kembali adonan ke dalam meja yang sudah beralaskan tepung maizena Dan adonan kembali di roll menjadi tipis Lalu adonan dilipat kembali Selanjutnya adonan disimpan kembali dengan menggunakan plastik wrap Dan diletakkan di dalam kulkas selama kurang lebih setengah jam Pada proses ini akan dilakukan selama 3 kali Nah setelah adonan sudah dilakukan dengan 3 proses Lalu dilanjutkan dengan yang terakhir Adonan kembali di roll memanjang Dan menipis Selanjutnya keluarkan adonan yang tadi diberikan warna umbi umu Lalu adonan tersebut dipindahkan ke dalam meja yang sudah beralaskan tepung maizena Adonan kembali di roll memanjang dan disesuaikan dengan adonan yang tidak diberikan pewarna Adonan ubi ungu di roll kembali dengan disesuaikan lebar pada adonan yang pertama Dan adonan ubi ungu dipindahkan di atas adonan yang pertama Lalu di roll kembali agar adonan pertama dengan adonan ubi ungu menyatu Selanjutnya adonan tersebut dirapikan dan dibentuk menjadi kotak Agar mempermudah pada saat proses pencetakan Nah pada bentuk roll sendiri cara membuatnya yang pertama Bentuk adonan menjadi segitiga Dan di bawah segitiga kita potong sedikitnya agar mempermudah pada saat proses penggulungan Setelah adonan sudah selesai dibentuk kemudian adonan disimpan kembali di dalam kulkas Selama kurang lebih 20 menit Lalu panaskan oven selama kurang lebih 20 menit Sambil menunggu oven panas Lalu keluarkan adonan dari kulkas Kemudian oleskan adonan dengan menggunakan kuning telur Masukkan adonan croissant ke dalam oven Dan tunggu selama kurang lebih 20 menit Sampai dengan 30 menit Setelah croissant dirasa sudah matang Kemudian matikan kompor Lalu keluarkan croissant dari oven Inilah hasil dari bakery croissant ubi ungu Inilah hasil dari pembuatan bakery croissant ubi ungu Yuk kita coba Rasanya bagaimana ya Asanya gurih Dan tidak terlalu begitu manis Terus juga berlapis-lapis seperti croissant pada ungunya Dan terdapat warna ungu Dari ubi ungunya Tetapi tidak begitu banyak Karena sudah ketutupan dengan warna lain sayangnya Tapi rasanya tetap enak kok Jadi kesimpulan untuk seluruh masakan hari ini Ada sedikit kesalahan Tetapi tidak merubah rasa yang ada di makanan tersebut Tetap enak kok Nah, apa saja kesalahan yang diperbuat Dari segi warna Seharusnya ubi ungu digunakan pada saat masih fresh Tidak boleh disimpan terlebih dahulu di dalam kulkas Karena dapat mengurangi intensitas warna dari ubi ungunya sendiri Terima kasih